Hai hai, hai guys, siapa diantara kalian yang punya mimpi atau keinginan untuk menginap di satu hotel yang mahal tapi belum bisa kesampaian? Berhubung karena harga menginapnya yang mahal membuat keinginan itu harus ditunda. Sudah nabung-nabung, belum cukup juga, atau tabungannya dikuras lagi untuk kebutuhan yang lebih primer. Tidak perlu berkecil hati teman-teman, boleh kita cobain dulu kuliner di restonya, seperti yang kami lakukan saat ini. Silahkan ditonton ya. Oh iya, asyik sekali banget ya. Seperti di tengah hutan juga ya? Di tengah hutan juga ya, Pak. Jalan masuknya memang dibuat unik kayak gitu tadi ya, Pak? Masuk pegang itu ya, jalan di rumah-rumah keluarga. Dari bawah ke lobi tadi, ketinggian berapa meter kira-kira, Pak? Waduh, berapa ya, sekarang? Jangan tahu juga. Tapi lumayan lah ya. Lumayan, ya. Lumayan, lumayan, Pak. Sekitar kalau tinggi itu... Ya, sampai kayaknya 50 meter ya? 50 meter, iya, Pak. Tadi bagi di bawah dari atas, ya. Tadi bagi di bawah dari atas, ya. Tadi bagi di bawah dari atas, ya. Tadi bagi di bawah dari atas. Ya, ya. Ya, ya. Masuk. Maris professional, eh? Ya, ya. Oke Mari bersulang Wow Terima kasih Oh kita makan apa saja bisa? Bisa Terima kasih Sekarang coba kita Cicip dulu Ini Sausnya ini Apa namanya? Mayonnaise ini gak terlalu Sair ya, jadi biasanya dicocor Dari atas mungkin stylenya seperti ini Mandapa Mungkin kayak Painting-painting gitu Oke kita nikmati Ini Hmm Ini di steam aja teman-teman Dia rasanya Masih fresh Bener-bener Seperti baru diambil dari laut ya Mungkin dia Oke Ini 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 Berarti 4 tahun yang lalu ya 4 tahun lalu 4 tahun lalu 4 tahun lalu saya di mana Pemula seperti saya bisa Masih pengulanya Ya Makasih ya Enak sekali Kena bir satu Wine satu lah Sudah mulai Naik Wow Sudah Hmm 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 Oke teman-teman Sekarang saya berada di Manda Paris Carlton Rubut ya Ini sekarang persisnya di depan Lounge poolnya Nah tempatnya ini Bener-bener bagus ya Ini ada di Ini ada aliran Sumai Ayu Atau sering disebut dengan Dengan Apa namanya Ayung Ripper ya Jadi Di Di antara lembah ini Banyak hotel-hotel mewah Yang dibangun dengan view Seperti ini teman-teman Ada sungai dan ada Seperti kesannya Seperti di tengah hutan ya Disini ada di bawah sana Ada porcisen Seperti itu dan Sekarang saya berada di Ries Carlton Nah Disana ada seperti Sawah Dan Kalau biasanya mungkin Ditunjukkan ya Bagaimana Sistemnya Bagaimana Dia tamunya Akan Bagaimana cara Menanam sawah Mungkin bisa dilihat sama Tamunya langsung Yang persis di dalam Lokasi hotelnya teman-teman Nah di Seberangnya sawah itu Masih ada juga Vila-vila Dan di seberangnya itu Ada sungai namanya Sungai Ayun Nah Teman-teman Mungkin kita nanti akan Muter di sekitar sini ya Oke Nanti di ikuti terus teman-teman Semana Gak Selamat tinggal Dimitri Tengah Tengah Selamat tinggal Sekali Terima kasih.